KABAR DARI NEGERI BERUANG MERAH Kabar dari Negeri Beruang Merah, Presiden Rusia, Ngelorn Paduka Yang Mulia Vladimir Putin, menjamu Presiden Turki, Abi Recep Tayyip Erdogan, dalam pertemuan terbaru di Sochi, tepi laut hitam. Pertemuan dengan Abi Erdogan pada Rabu, tanggal 29 September 2021, ini menjadi pertemuan langsung pertama Putin, sejak dirinya menjalani isolasi mandiri selama dua pekan, usai menjadi anggota lingkaran dalamnya yang positif virus corona. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa isolasi mandiri Putin. Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara membahas soal hubungan bilateral kedua negara, dan soal kerjasama dalam isu-isu internasional. Ketika kedua pemimpin duduk bersama untuk berbicara, Presiden Negeri Beruang Merah menekankan bahwa hubungan antara Rusia dan Turki, berkembang secara positif. Perundingan terkadang sulit, tapi dengan hasil akhir yang positif. Lembaga pemerintahan kami telah belajar untuk menemukan kompromi yang bermanfaat bagi kedua pihak, sebut Putin. Abi Erdogan menyatakan kesepakatan dengan pernyataan Putin, dengan menyatakan dirinya meyakini, ada manfaat besar dalam melanjutkan hubungan negara kita, dengan memperkuatnya setiap hari. Namun secara khusus, pembicaraan keduanya fokus pada isu konflik Suriah yang berkepanjangan. Rusia diketahui merupakan sekutu utama pemerintah Suriah, sedangkan Turki mendukung kelompok yang bertempur untuk melengserkan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Namun, tentara Rusia dan Turki bekerja sama di Iqlib, markas terakhir pasukan pemberontak, dan berupaya mencari solusi politik untuk negara itu. Perdamaian di Suriah bergantung pada hubungan antara Turki dan Rusia, ucap Abi Erdogan kepada Lord Paduka yang mulia Vladimir Putin. Pembicaraan ini digelar, saat meningkatnya serangan udara terhadap posisi petempur oposisi yang didukung Turki di Suriah, khususnya di Provinsi Iqlib. Tahun lalu, Turki dan Rusia mencapai kesepakatan gencatan senjata, yang menghentikan serangan pemerintah Suriah selama tiga bulan di Iqlib. Serangan yang didukung Rusia itu dilaporkan menewaskan ratusan warga sipil, dan membuat nyaris 1 juta orang kehilangan tempat tinggal di Provinsi Iqlib. Turki mengkhawatirkan jika eskalasi konflik Suriah akan memicu aliran pengungsi baru keperbatasannya. Turki diketahui sudah menampung 3,7 juta pengungsi Suriah. Kantor berita Rusia melaporkan, bahwa pembicaraan antara Erdogan dan Putin pada Rabu, tanggal 29 September 2021, ini berlangsung selama tiga jam. Kedua pemimpin tidak memberikan pernyataan usai bertemu, namun Abi Erdogan via media sosial menyebut dirinya menggelar pertemuan, produktif dengan Lord Paduka yang mulia Vladimir Putin.